Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pepsili, kepada rekan-rekan semuanya dan juga kepada hadirin-hadiran yang hadir ya secara virtual saya diberi kesempatan untuk menyampaikan pengolahan gambut saya mengambil judul pengolahan berkelanjutan ekosistem hutan dan gambut tropis khususnya tapi dalam presentasi ini saya juga akan memperlihat, mereview gambut yang ada di permukaan bumi ini. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini pokok bahasannya akan kita bahas, pengertian dan bahan pembentuk gambut, kemudian luas penyebaran gambut di dunia, ekosistem hutan rawa gambut, ini maksudnya hutan rawa gambut tropis itu saja, kehasan ekosistem rawa gambut, juga nanti isu pemanfaatan gambut dan isu-isu dampak pemanfaatan gambut yang ada. Dan saya coba mengkonsep pengolahan berkelanjutan pada lahan gambut dan juga mungkin sedikit, tadi tidak banyak mungkin perlindungan gambut yang akan dibahas. Baik. Sebentar kok nggak jalan ya. Ups, kebalik dia. Baik. Jadi di sini kita lihat ya, yang dimaksud gambut adalah bahan organik mati yang sedang melapuk dengan kecepatan yang sangat lambat. Kenapa lambat? Karena dipengaruhi banyak faktor. Pertama, temperatur rendah khususnya gambut non-tropis ya, suhunya rendah, kondisi yang terkenang juga itu mempengaruhi. pH-nya rendah, susana masam sehingga mikroba-mikroba tidak menyukai. Terus ikatan senyawa organik itu sendiri yang bagaimana perbandingan senyawa alifatik dan aromatiknya. Sebagian besar gambut itu banyak mengaruhi senyawa aromatik juga, sehingga tidak bisa, tidak mudah mengalami pelapukan. Nah, akumulasi gambut secara teori simpel itu ya, kecepatan pelapukan harus lebih kecil dibandingkan kecepatan suplai bahan organik. Nah, ini prinsip yang paling penting saya pikir. Nah, apa itu tanah gambut? Nah, kalau dari kacamata ilmu tanah, gambut itu adalah tanah organik. Bisa kita glorikan sebagai ordohistosol, kalau menurut klasifikasi Amerika Serikat, kalau FAO dan Indonesia mengatakannya organosol. Nah, ciri penentunya yaitu ketebalan bahan organik lebih besar dari 40 cm jika kematangan hemik, nah kematangan hemik ini adalah kematangan tingkat pertengahan atau sub-strip yang lebih lanjut. Nah, itu menurut USDA, tebalan bahan organiknya lebih besar dari 60 cm jika kematangannya biberi. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan peraturan tentang gambut ya, PP nomor 57 tahun 2014, Junto PP nomor ini terbalik nih, maaf, PP nomor 71 tahun 2014, PP nomor 57 tahun 2016. Nah, ini ketebalan bahan organiknya lebih dari 50 cm. Nah, apa bahan pembentuk gambut? Bahan pembentuk gambut pertama itu adalah tumbuhan yang mati. Nah, tumbuhan itu kalau gambut non-tropis ini berasal dari spagnum ya, SPP ini juga kelebihan ketik, maaf ya. Sedangkan gambut tropis, ini bahan organiknya berasal dari hutan, yaitu bahan mereka jenis pohon. Walaupun ada gambut non-tropis itu juga dari hutan, terutama gambut-gambut yang berada di kawasan boreal. Jadi, gambut ini tersebar dari iklim yang dingin sampai dari boreal sana, misalnya di Alaska, atau di Finlandia, itu sampai di kawasan tropis juga ada, sedikit sekali yang berada di kawasan lintang selatan. Nanti kita tengok. Nah, ini pertama gambut tadi, tadi saya mengatakan ada istilah Pibris, ya Pibris itu belum lapuk, kalau ini kebetulan gambut tropis gambarnya, nampak kayunya hemis, setengah melapuk, dan sapris yang lapuknya lebih lanjut. Kalau gambut itu biasa berada di antara dua sungai, di Indonesia dikenal sebagai kesatuan hidrologis gambut, kubahnya, ini mungkin banyak kayunya, terus permukaan itu saja tidak rata, baik gambut tropis maupun non-tropis, permukaannya tidak rata, ada yang gundukan atau hamok, ada cekungan, dan seterusnya kalau gambut tropis itu saja banyak pohon, dan ini yang klasik, sebenarnya ini dari tahun 75 ya, pelitian Andersen dan Muller, yang mengatakan ada beberapa jenis formasi vegetasi di hutan rawa gambut, terus saja banyak sekali jenis-jenis formasi hutan rawa gambut, banyak spesies endemik, misalnya pelora seperti kayu ramin ya, kemudian kayu jelutong, dan lain sebagainya. Jadi ada ratusan jenis kalau di Indonesia, jenis hutannya. Baik. Nah ini luas dan penyebaran gambut. Sebenarnya gambut itu paling banyak terdapat di belahan bumbu utara, yang hijau-hijau ini. Belahan bumbu utara paling banyak. Amerika dan juga di Siberia, di Asia Utara. Sedangkan di kawasan Kaldi Setiwa, ini hanya sebagian besar di Asia Tenggara, kemudian di Kupet, di Nkongo, di Afrika, serta di Amerika Lachin. Total gambut yang ada di permukaan bumi kurang lebih 400 juta hektare. Nah kira-kira 10 persennya ada di kawasan tropis. Kira-kira 10 persennya ada di kawasan tropis. Di Indonesia sendiri, datanya bervariasi sekarang menurut BBS DLP, Kementerian Pertanian, berada sekitar 13,4 juta hektare yang ada gambut di Indonesia. Kalau dulu mungkin datanya ada sampai 21 juta hektare, terakhir 14,9 juta hektare, sekarang lebih kecil. Dan juga ada publikasi terakhir dari Gumbridge dan kawan-kawan itu mengatakan memang gambut di daerah, gambut tropis di kawasan Amazon, itu lebih luas dibandingkan yang ada di Asia Tenggara. Itu menurut remote sensing ya. Baik. Nah, apa itu ekosistem gambut ya? Apa itu ekosistem gambut ya? Di setelah gambut ya, itu saja ekosistem itu ada komponen abiotik dan komponen biotiknya. Kalau kita lihat komponen abiotiknya, seperti lagi gambut tropis ini berasal dari bahan berkayu. Terus air yang mengandung bahan organik terlarut dan tersuspensi, sehingga warnanya kecoklatan ya. Karena air gambut yang, walaupun coklat itu sebenarnya bening ya, bersih gitu harusnya. Tidak ada sedimen sebenarnya. Terus di bawahnya ada subterb mineral, bisa itu sedimen kalau dekat gambutnya dekat laut atau pantai itu marin ya. Terus ada liat, ada debu, dan ada pasir. Jadi bermacam-macam lah pareasinya gitu. Dan kedalaman gambut ini bisa sampai lebih 17 meter dalamnya untuk gambut kawasan tropis ya. Kalau kawasan non-tropis saya kurang mengetahui, tapi pengalaman saya di Kalimantan dan Sumatera, kita bisa mengebor sampai 17 meteran gitu ya, dan sangat melalakan lah. Nah, komponen biotik kita memang unik, beragam formasi tumbuhan untuk hutan. Ada pauna juga, salah satu pauna yang terkenal adalah orang hutan ya. Terus ada banyak sekali pauna air ya. Pauna air ini. Ikan-ikan banyak sekali cukup kaya walaupun banyak dinominasi oleh jenis-jenis ikan lele dan juga sebagian ikan golongan emas ya. Jadi banyak sekali. Baik. Nah, saya mengonsepkan ekosistem hutan rawa gambut itu sebagai singularitas dan sirkularitas. Jadi singularitas ini menunjukkan keunikannya, karena gambut berasal dari pelapukan vegetasi hutan, terus kerangga vegetasi pasit setiap hutan rawa gambut itu berbeda-beda di kawasan tropis ya, terutama di Asia Tenggara maksudnya, kalau di Afrika dan lain sebagainya itu juga akan berbeda lagi. Di Amerika Latin juga berbeda, bahkan banyak gambutnya berada di cukup dataran tinggi, sampai 4.000 meter dari permukaan laut gitu ya. Nah, kalau di Asia, sebenarnya gambut itu ada gambut pantai, mungkin yang umurnya radiokarbon ya, C14-2.000-7.000 tahun. Gambut yang ada di hulu sungai, mungkin ada 15.000-30.000 tahun. Terakhir dengan murid saya dari Oregon, kita menemukan sampai 40.000 tahun gitu ya, di hulu kapuas, hulu sungai kapuas. Nah, substrasi di mineral di bawah gambut yang beragam-beragam, terus adaptasi tumbuhan dan hewan-hewan, fauna itu dengan kondisi muka air tinggi, dan juga miskin hara. Nah, sirkularitasnya artinya dia sistem sirkular gitu ya, karena ketidaksumburan dia pembentukan gambut terpusat, tentukan suplai bahan organik dari vegetasi yang ada atau tumbuh pada kawasan itu sendiri. Jadi, tidak mendapatkan bahan organik dari luar gitu. Jadi, sedikit sekalilah pengaruhnya gitu. Barangkali itu gambut-gambut yang topogen saja yang ada pengaruh bahan organik dari luar. Nah, dengan demikian kita bisa memandang gambut itu sebagai makhluk super ya, antara komponen abiotik dan biotik itu menjadi suatu superorganism dengan memiliki ciri yang sangat khas sekali. Kalau kita lihat ini kan, ini yang ada di bukasutan gambut kebangan, ini airnya seperti ini ya cukup bening gitu ya, coklatan ya. Nah, ini memiliki kekhasan lah. Artinya secara kapasitas genetiknya juga kita belum banyak tahu kenapa bisa demikian gitu ya. Nah, ini belum banyak kita petakan lah atau kita pahami. Nah, bagaimana juga flora dalam hutan gambut itu berbagi hara misalnya. Hara yang terbatas itu bisa terbagi gitu. Jadi, ada mekanisme-mekanisme yang belum sama sekali kita pahami lah dalam hal ini. Baik, ciri khas gambut dari secara global ya, ada bahan organik wajib ya harus ada, bahkan ketebalannya menjadi penentu gitu ya. Kemudian kejenuhan air ya, sampai biasanya juga terkenang ya, tidak seluruh permukaan gambut itu harus terkenang, tapi sebagian besar adalah jenuh air. Kemudian dia berfungsi sebagai simpanan karbon, karena kita tahu bahan organik unsur terbesar penyusunnya adalah unsur karbon ya, walaupun ada oksigen dan hidrogen ya, karena itu berkabohidrat dan sebagainya, atau senyawa-senyawa lignin yang sulit lapuk. Bahkan ada yang mengatakan lapisan atas permukaan gambut di daerah tropis, yang suhunya panas, itu dinominasi oleh senyawa-senyawa organik aromatik, sehingga sulit melapuk dibandingkan gambut yang berada di daerah non-tropis, ya permukaannya dominasi sebagian banyak kabohidrat, lebih cepat lapuk, kecuali di gambut yang dilapisan bawahnya. Nah, tingkat kesuburannya rendah, tingkat kesuburannya rendah, kita mengatakannya suboptimal gitu ya, lahannya suboptimal untuk pertanian, kemudian kalau dia mengalami drenase dan kekeringan, ya menjadi rentan terbakar, itu menjadi masalah di Indonesia, terutama banyak gambut yang dibakar, karena ada kegiatan manusia gitu ya. Baik. Nah, pemanfaatan gambut dan alipfungsi ekosistem gambut ini terjadi di seluruh dunia, jadi bukan hanya di kawasan, di Indonesia saja. Di non-tropis, di Finlandia atau di negara-negara Eropa, itu banyak sekali gambut digunakan sebagai sumber energi ditambang gitu, baik untuk sekalah rumah tangga, sampai sekalah untuk produksi power plant, listrik gitu ya. Ya, seperti Borna Mona gitu, di Irlandia gitu, sudah habis gambutnya ditambang gitu ya. Dan bahkan mereka khawatir kehilangan mata pencarian gitu ya, karena di-stop gambangnya atau sudah habis bahan organiknya. Kemudian juga banyak digunakan untuk pertanian gitu ya, baik pertanian dan pengembalaan ternak di sana. Sebagian gambut juga mereka gunakan sebagai media tanam untuk pengembangan hortikultura gitu. Jadi, kemudian di-tropis sendiri, karena dia hutan, pertama itu kayunya ditambang. Dan ini membawa juga isu nanti kaitannya dengan deforestasi, pengembangan pertanian pangan, dan ini biasanya pertanian pangan ini dikaitkan dengan program pemerintah, yaitu program transmigrasi, memindahkan penduduk dari Jawa ke Sumatera atau ke Kalimantan. Yang terkenal itu membukaan lahan gambut 1 juta hektare di Kalimantan Tengah tahun 1995. Nah, itu dikaitkan dengan program transmigrasi. Sebenarnya tahun 70-an juga, 72 itu sudah ada program transmigrasi ke lahan gambut di Sumatera dan di Kalimantan yang lain gitu ya. Terakhir, mungkin tahun 2000 ke atas, agak marah ekspansi perkembunan kelompok sawit di atas lahan gambut. Lebih besar gitu. Karena ekspansi pada tanah-tanah mineral jauh lebih sulit gitu. Ya, terutama okupasi atau kepemilikan lahan pada lahan mineral sudah penuh, kemudian banyak penduduk juga, ya banyak konflik lahan, sementara yang paling kosong itu lahan-lahan gambut yang masih bisa di ekspansi lah untuk kegiatan perkembunan gitu ya. Karena lebih sedikit konfliknya juga. Kemudian pengembangan hutan tanaman industri, terutama di Sumatera, yang paling luas pada lahan gambut ya. Kemudian sedikit ada di Kalimantan. Nah, kemudian pemukiman itu saja masyarakat bermukim di kawasan-kawasan gambut ini sudah cukup lama gitu ya. Mungkin sejak zaman Belanda sudah ada gitu ya, ada pemukiman penduduk. Nah, apa isu yang ini, yang paling dampaknya gitu ya, isu-isu lingkungan? Yang pertama itu adalah emisi karbon. Dan isu emisi karbon itu sebenarnya dua-duanya, baik gambut tropis maupun non-tropis, walaupun mungkin kita lebih banyak mendengar berita itu dari lahan gambut tropis kita. Karena bahan organik kalau terdekomposisi, pasti melepaskan karbon. Baik gambut tropis maupun gambut non-tropis. Kemudian isu mata pencaharian juga menjadi penting di seluruh dunia. bagaimana penduduk bisa mendapatkan mata pencarian atau usaha gitu. Kalau di non-tropis karena gambutnya sebagian juga ada di dataran tinggi, ada isu-isu erosi gitu ya, erosi dari gambut gitu ya. Seperti di Inggris gitu ya, jadi kenal blanket box ya, dan sebagainya. Nah kalau kita yang paling serius isu sampai hari ini misalnya gabut asap di Kalimantan sekarang, di Pontianak ini kabut asap kalau pagi karena ada kebakaran pada lahan gabut. Yaitu saya mengatakan itu kebakaran antropogenik karena kebakaran yang disebabkan kegiatan manusia, bukan kebakaran yang terjadi secara alami gitu ya. Nah emisi karbon tadi sudah sangat banyak sekali isunya ini, dikaitkan dengan buka air tanah, misalnya pengolahan, drenase, ya itu banyak sekali adanya, saya pikir. Deforestasi atau kehilangan biodiversitas yang paling ikonnya ini orang hutan. Nah orang hutan ini akan menjadi isu lah gitu, bagaimana orang hutan itu makin lama makin berkurang karena ini memang spesies yang ya terancam dan bukan panerbal lagi sebenarnya, udah kritis gitu ya, artinya tingkat tinggi sekali. Nah itu menjadi isu sangat penting sekali. Terus mata pencaharian masyarakat, bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan mata seber-seber pencahariannya. Baik. Nah kemudian kita lihat di beberapa prinsip pengolahan berkelanjutan ekosistem rawa gambut tropis. Nah prinsip yang pertama, barangkali kita perlu memandangnya tadi seperti secara ekologi ini ya, yaitu proses interaktif dan polisiklik. Jadi polisiklik itu prosesnya sangat melibat kebanyak faktor lah gitu ya. Jadi antara komponen abiotik, biotik dan termasuk sosial, itu harus terpihara dengan baik. Jadi ada interaksinya, jadi tidak seragam gitu ya. Nah, kemudian mungkin kriteria yang perlu kita pikirkan bagaimana pengolahan proses-proses interaktif polisiklik tersebut berdasarkan sekala pengolahan bentang lahan gambut yang dikenal kalau di Indonesia, juga cukup menarik, istilahnya Kesatuan Hidrologis Gambut. Jadi di Indonesia yang mempulaukan istilah ini. Terus kolaborasi para pihak dalam pengolahan air, pelora dan fauna. Ini tidak mudah bagaimana air itu bisa terbagi secara baik gitu ya. Juga pelora dan fauna ini gimana? Karena fauna juga bergerak ya. Nah, kalau di Kalimantan ada orang hutan, di Sumatera bukan hanya orang hutan yang ada, tapi juga ada harimau ya. dan sebagainya. Ada juga gajah, dan lainnya. Nah, penerapan tata kelola bertanggung jawab dan juga praktek terbaik dalam memelihara fungsi-fungsi ekologis, hutan besar yang sangat cukup rumit, tidak memerlukan keahlian dan juga perasaranan yang memadai gitu ya. Nah, jadi pencegahan dan penerapan kebakaran menjadi isu penting di sini. Bagaimana kita mencegah? Jangan sampai lahan dan hutan gabut kita terbakar. Kalau sudah terbakar, ini berhari-hari nih. Karena kebakarannya adalah kebakaran dalam seperti badi terbakar ya. Artinya menyalar di dalam tanah. Terus kita perlu kapasitas teknis, dan juga manajerial yang cukup kualitasnya, sampai sangat baik gitu. Tidak mudah gitu untuk melakukan kegiatan manajemennya. Prinsip yang ketiga, pemantau dan pelaporan serta terverifikasi. Kita perlu berdata, semuanya metode pengumpulan data, berdasarkan pendekatan saintifik, ya data bisa diverifikasi oleh tenaga ahli, dan mungkin transparansinya juga bisa lebih baik gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Ini hanya usulan, ya tiga prinsip, ya mungkin masih bisa dikembangkan lagi, lebih jauh, tapi ini hanya suatu pandangan ekologis yang sederhana saja. Baik, nah pengelolaan kesatuan hidrologis gabut, kita berusaha melindungi gabut ini ya. Nah kita dari badan restorasi gabut, ya, mempulerkan KHG. Nah untuk memahami KHG, yang paling susah ini memang kita harus memahami tipologi ekosistem gabut. Gambut tadi harus dipetakan, ya peta gabut ini juga masih banyak isu, banyak masalah gitu ya. Terutama memetakan ketebalan gambut, itu hal yang sangat sulit sekali. Mungkin kalau akurasi peta ketebalan gambut sampai 70% saja, udah sangat baik menurut saya, ya. Tidak mungkin itu 100%, kecuali calah kebun lah. Kalau calah kebun yang 10 ribu hektare, barangkali petanya bisa lebih detail gitu ya. Tapi secara ada jutaan hektare ya, sangat sulit sekali ya. Kemudian karakteristik tanah gabut ini juga bisa kita pelajari dan bisa kita kumpulkan secara akumulatif ya. Jadi pembicara sebelumnya udah bicara juga tata ruang, ya tata ruang bentang gabut ini menjadi penting sekali. Kalau menurut peraturan tadi, peraturan 71 tahun 2014 dan 56 ya, itu ada dua, yaitu fungsi gabut, yaitu fungsi budidaya dan fungsi lindung. Kemudian kegiatan restorasi itu mengelalui tiga berdekatan, tiga R itu. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana revitalisasi, yaitu peranan masyarakat. Masyarakat ini mendapat peranan yang penting sekali, yang sekitar hidup di sekitar gabut ini, mendapatkan mata pencahariannya, gitu ya. Peranannya sebagai pemeliharaan gabut atau mendapatkan manfaat-manfaat dari hutan rawa gabut. Nah secara teknis ya, perlu penataan air ya, pembasaan kembali kalau gabutnya mengalami over-drainase ya. Yang paling juga tantangan kita adalah merevegetasi. Ya merevegetasi. Kalau di luar negeri, gambut mentropi seorang juga udah cukup sulit menanam kembali spagnum ya. Bagaimana spesies-spesies spagnum itu bisa ditanam kembali. Kalau kita bagaimana menanam kembali jenis-jenis pohon yang diharapkan mungkin dalam 30-40 tahun yang akan datang menjadi hutan lagi gitu ya. Nah ini menjadi suatu tantangan yang sangat luar biasa sulitnya gitu ya. Tapi bukan tidak bisa gitu. Saya pikir tetap bisa. Baik, maka ini saya udah sampai slide terakhir. Nah, jadi ternyata gambut ini memang lebih banyak terdapat pada garis lintang rendah dan tinggi dan lebih banyak pada garis lintang tinggi daripada di daerah kita, tropis. Nah, ciri khas gambut ini bahan-bahan organik yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan air. Kemudian gambut tropis berbeda dari gambut dan tropis berdasarkan bahan penyusun dan faktor-faktor penentu akumulasi gambut. Kemudian degradasi dan kerusakan gambut terjadi pada seluruh gambut di dunia. Nah, skema perolahan berkelanjutan gambut menurut kesatuan hidrologis gambut mungkin kita bisa rumuskan berdasarkan prinsip interaksi polisik tadi, tata kelola yang bertanggung jawab, manajemennya, terus saja diikuti dengan praktek-praktek terbaik dan pengembangan, gitu ya. Kemudian pemantauan dan pelaporan yang terperifikasi. Baik, demikian. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya.